Berbekal rekaman CCTV Pemirsa Satwa Resesal Kriminal Polres Cimahi menangkap jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat pada Kamis sore. Dari 10 pelaku yang diamankan, 2 pelaku ditembak karena melawan saat ikan ditangkap. Berbekal rekaman kamera CCTV saat pelaku keluar dengan mobil pribadi dan laporan warga tentang aksi pencurian motor yang banyak meresahkan warga, Satuan Resesal Kriminal Polres Cimahi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku di kawasan Cianjur. Satu orang pelaku tak berkutik saat ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Cianjur. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya menangkap 9 pelaku. Dari 10 pelaku yang diamankan petugas, 2 orang pelaku ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mempunyai peran masing-masing, yakni sebagai pemetik, joki maupun penadah. Untuk menakuti korban, para pelaku pun membawa replika senjata api yang ternyata hanya korek gas. Ini sepertinya sejenis korek api, hanya untuk kami temukan pada saat dilakukan penangkapan. Hanya untuk menakuti perbanan itu. Betul. Para pelaku telah melakukan aksi pencurian motor sebanyak 32 TKP. Polisi pun menyita barang bukti berupa 1 unit mobil, 19 unit motor, kunci astag, dan 2 korek gas berbentuk replika pistol. Atas perbuatannya, pelaku run more dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Sementara penadah dikenakan pasal 480 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.